Diogo Jota menjadi pembuka kemenangan 2-0 Liverpool atas Watford pada pekan ke-31 Liga Inggris musim 2021-2022, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Golnya pada menit ke-22 membawa Liverpool unggul dalam laga di Anfield. Berdiri di depan gawang Watford di dalam kotak penalti, Diogo Jota menanduk bola hasil umpan Yogo Mesh. Gol Diogo Jota itu membuktikan kepalanya punya signifikansi untuk perjalanan Liverpool sejak bergabung dengan klub itu pada 2020. Catatan dari Optayo yang bolasport.com kutip menyebutkan bahwa Diogo Jota sudah mencetak 7 dari 23 golnya di Liga Inggris via sundulan. 4 dari 7 gol sundulan itu terjadi di Liga Inggris musim 2021-2022, lebih banyak dari semua pemain lain di Liga tersebut. Jumlah 7 gol sundulan pun menjadikan Diogo Jota pemain dengan jumlah gol sundulan terbanyak untuk Liverpool di Liga Inggris. Selain itu, Diogo Jota juga berhasil mengukir catatan yang sulit disamai pemain lain. Ia menjadi pemain ke-4 di Liga Elit Eropa musim ini yang mencetak lebih dari 4 gol dengan menggunakan kaki kiri, kaki kanan, dan kepala. Diogo Jota mengikuti jejak Robert Lewandowski, Bayer Munchen, Edin Zeko, Inter Milan, dan Patrick Sieg, Bayer Leverkusen.